Halo guys, jumpa lagi di channel youtube Herma Mancah Ngapak Oke guys, jadi disini memang kemarin ada salah satu penonton di video kami Bang, tolong sepilkan cara penyerbukan bunga salak jantan dan bunga salak betina seperti apa Karena saya punya pohon salak tapi kok buahnya nggak bagus Nggak seperti kayak di tempat abang itu memang kalau satu janjang itu paling isinya 1, 2, dan 3 itu teman-teman ya Jadinya saya disini karena ada salah satu penonton video saya yang komen seperti itu Saya akan membagikan video Karena apa ya, sebaik-baiknya ilmu ya ilmu yang bermanfaat buat orang lain juga teman-teman ya Jadinya saya disini nggak pelit-pelit langsung aja kita lihat videonya Nah oke, seperti ini guys Nah, mungkin salah teman-teman yang buahnya nggak bagus mungkin karena nggak dilakukan proses perkawinan ataupun proses penyerbukannya Ini contoh bunga salak betina yang sudah siap diserbuk ini untuk kita mempermudah membantu proses pemotongan kulit daripada bunga salak betina ini kita harus menggunakan gunting ya Ini yang seperti ini sudah, nah ini sudah siap diserbuk ya teman-teman ya Ini sudah merah, oke Kita gunting seperti ini caranya ya Ini kalau kita menggunakan proses pengaplikasian dengan cara penyerbukan insya Allah untuk salaknya, buahnya itu jadi bagus teman-teman Nggak 1, 2 kayak teman-teman yang punya di rumah mungkin ya Nah, seperti itu Kalau sudah digunting jangan lupa kita menggunakan bunga salak jantan teman-teman ya Bunga salak jantan ini memang untuk pohonnya berbeda dengan bunga salak pohon betina yang bisa menghasilkan buah teman-teman ya Seperti ini, oke Jadi ini tadi saya sudah gunakan untuk penyerbukan Seperti ini teman-teman ya Oke, oke mungkin kamera agak mendekat supaya jelas Nah, seperti ini Ini kita potong, kita iris ya Nah, itu yang beterbangan itu, itu serbuk daripada bunga salak jantan seperti ini Nah, oke Karena plastiknya posisi lagi habis Kita jadinya kasih plastik, nggak apa-apa, nggak kayak yang ini Ini sebetulnya gunanya untuk Apa teman-teman Untuk melindungi Daripada hama tupai itu pun bajing ya Karena kalau ngede pasih plastik seperti ini Biasanya dimakan tupai untuk salaknya Karena lagi musim banyak tupai disini teman-teman Oke, seperti itu Nah, ini kita sudah menemukan lagi ya Nah, kalau kita memang kesulitan seperti ini Supaya tangan kita terhindar dari duri saat menyerbukan Kita buang dulu, nggak apa-apa durinya teman-teman Oke, ini sudah merah lagi ya Nah, prosesnya sangat mudah bukan Oke, seperti ini Nah, ini contoh memang Apa ya Salak yang sudah usianya dari penyerbukan Sekitar Dua bulan lebih Seperti ini teman-teman Ini untuk isinya memang Kita buka dulu plastiknya Nah, seperti ini teman-teman ya Ini kalau kita nggak diserbuk Hasilnya nggak bakalan seperti ini teman-teman Nggak bagus ya Ini kita kasih plastik lagi Karena takut dimakan Tupai itu pun bajing teman-teman Oke, kita akan pindah Ke pokok yang lain lagi ya Nah, ini yang mancungnya sudah kesoplatan seperti ini Kita buang papahnya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Untuk berpasang selalu mencacah teman-teman Supaya dia bergerakan ya di kebun ya Terima kasih telah mencacah teman-teman Nah, ini sebenarnya kita sudah melakukan proses kelepahan ya Ataupun proses kelepahan ya Dari kemarin teman-teman Ini sudah mencacah teman-teman ya Di atas lepasnya teman-teman ya Terima kasih telah mencacah teman-teman ya Terima kasih telah mencacah teman-teman ya Terima kasih telah mencacah teman-teman ya Saya akan menunjukkan pohon salak jantan teman-teman ya Pohonnya seperti apa ya Ini kita lihat teman-teman ya Seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Ini pohon salak daripada bunga jantan seperti ini Ini memang untuk pohonnya Ini kita tanam dulu bersampingan ya Ataupun berjejeran Ini pohon salak yang bisa menghasilkan buah yang sebelah sini Nah, ini pohon salak jantan yang biasa kita gunakan bunganya Untuk mengaplikasikan penyerbukan seperti ini teman-teman Ini memang yang posisi seperti ini Kurang lebih 4 hari lagi bisa baru kita ambil ya Karena kalau warnanya belum merah seperti ini Ini dalamnya belum ada serbuknya teman-teman ya Seperti ini Ini kalau kita nanamnya nggak hati-hati Memang bisa keliru ya Nanam pohon salak betina Ini nantinya bisa tumbuhnya jantan teman-teman ya Ini kalau misalkan kita mencangkok untuk bibitnya Kalau salak jantan memang anakannya memang sudah salak jantan teman-teman ya Ini kebetulan kita mau nanam lagi Sudah melakukan pencangkokan sekitar 1 bulan yang lalu Nah, ini hasil yang kita serbuk beberapa bulan yang lalu teman-teman ya Ini sekitar umuran 5 bulan sudah sebesar ini ya Nah, kalau kita menghasilkan salak pondoh memang harus kita serbuk dulu teman-teman ya Supaya hasilnya maksimal dan bagus Oke teman-teman mungkin sekian dulu video yang bisa kami bagikan Cara perawatan pohon salak, cara penyerupukannya seperti apa Yang lain itu tadi video teman-teman ya Oke mungkin sekian dulu video dari kami Dada, terima kasih Sampai jumpa lagi di next video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax